Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Sekretariat Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan kembali menggelar rapat koordinasi guna memaksimalkan penanganan dalam rangka menurunkan angka sebaran COVID-19 di wilayah Balangan, Senin 20 September 2021. Dalam hal ini, Sekretaris BPPD Balangan, Haji Rahmi menyampaikan dengan adanya kemungkinan penentuan status PPKM di Balangan yang awalnya 3 menjadi 2, maka pihaknya meminta untuk tetap menjaga kewaspadaan agar harapan secara bertahap dalam melaksanakan PPKM level 2 ini bisa terukur dan terkendali. Haji Rahmi mengatakan dalam hasil evaluasi upaya percepatan vaksinasi, berdasarkan data pencapaian seminggu terakhir dari Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Balangan berada di peringkat 3 untuk pencapaian vaksin sekalsel. Kita bisa petakan, ada masih beberapa wilayah yang masih lemah pencapaian untuk vaksinasinya, terutama adalah wilayah Batu Mandi dan wilayah Percepatan Lampihung. Nah ini akan ada upaya-upaya maksimal lagi nanti yang akan kita lakukan, selain kita sudah melakukan mobilisasi, mungkin kita akan ada upaya jemput bola atau melakukan vaksin mobile, ke titik-titik yang mungkin potensi peserta vaksinnya akan bisa kita target. Selain itu, Haji Rahmi mengatakan berkenaan dengan persiapan PTM, pencapaian vaksinasi untuk pelajar sudah mencapai sekitar 45% sampai 75%. Untuk ketentuan bagi sekolah yang sudah melakukan vaksinasi, baik di bawah lingkungan dinas pendidikan ataupun kementerian agama, juga akan segera dimulai dengan simulasi dalam satu minggu. Rencananya nanti dilakukan hari Rabu depan ini untuk simulasi, dan kemudian selama satu minggu ya, satu minggu melakukan simulasi, dan hasilnya terus membaik, maka kita akan memperluasan dan mungkin akan menjangkau ke tingkat, baik itu di tingkat SD ataupun RA atau TK ya. Terakhir, Haji Rahmi mengatakan antusiasme pencapaian vaksin 80% dari pelajar merupakan kabar yang sangat mengebirakan untuk beberapa sekolah. Kiranya hal ini dapat terus mengajak pelajar untuk ikut serta dalam vaksinasi yang digalakan oleh pemerintah. Masyitah dan Juru Kamera Al-Khori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.